Kita pasti kan, wah ini harimau terjerat, dia meraung-meraung, meronta-meronta. Dan kita lihat di sekitaran situ, pepohonan ranting itu sudah banyak yang hancurkan, patah-patah. Wah harimau ini sudah terjerat lebih kurang 3-4 hari. Setelah dilakukan pengobatan, perawatan oleh medis, oleh dokter hewan, nampaknya dia tidak bisa disamakan karena dokter hewan juga menyatakan, wah ini sudah infeksi. Halo selamat Gakum, kalian lagi nonton Gakum Podcast bareng aku Ninda. Di sini sekarang aku lagi ada di Taman Wisata Alam, Danau Dendam Tak Sudah. Namanya unik banget, tapi jangan khawatir Sobat Gakum, gak ada dendam di antara kita. Yang ada adalah konten informatif dan edukatif yang bisa kalian simak di Youtube Gakum KLHK dan juga Instagram Gakum underscore KLHK. Jangan lupa di follow, di subscribe, kalau kalian suka sama kontennya, kasih thumbs up dan juga di share ke orang terdekat kalian. Nah hari ini, ini spesial banget ya, yang biasanya kita rekaman di Studio Gakum, kita ada di Bengkulu nih Sobat Gakum. Kami di Bengkulu gak cuma untuk menghadiri ini aja, mendatangi Taman Wisata Alam, tapi juga aku di sini mau ngobrol sama seseorang yang profesinya fokus pada penyelamatan satwa. Kita akan bicara soal penyelamatan harimau Sumatra. Nah, sebelum kita kenalan, aku mau ingetin kalian untuk nonton juga episode mengenai penyelamatan satwa liar yang berjudul Pengabdian Sang Penyelamat Satwa Liar oleh Bapak Syahron. Jangan lupa ditonton sebelum kalian nonton episode ini. Langsung aja kita kenalan sama Bapak Govril 7X. Selamat datang Pak di Gakum Podcast. Selamat datang. Ini panggilannya apa dulu nih Pak? Panggilannya biasa dipanggil dari kecil itu X. X? Oke nih, mantan boy band atau apa nih Pak? Biasanya. Saya jadi penasaran sama filosofi namanya nih Pak. Oke Pak, Bapak X ya berarti ya? Iya. Pak, kita lagi ada di Bengkulu dan saya ingin ngobrol-ngobrol nih Pak sama Bapak soal penyelamatan satwa, soal penyelamatan harimau Sumatra. Iya Pak. Boleh nggak Pak dikenalin dulu diri Bapak, nama, terus jabatannya, dan juga tempat tugasnya sekarang? Baik, terima kasih Mbak Ninda dan sahabat Gakum. Kenalkan saya, nama saya Govril 7X. Saya dilahirkan di kota Bengkulu, 14 April 1978, dan saya bertugas di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat di Resort Bengkulu Utara Muku-Muku. Jadi, saya sekarang Alhamdulillah sudah berumur 46 tahun ya. Dan masa itu Govril 7X. Sebenarnya, memang ketika mendengar nama itu, orang pasti aneh. Unik sih Pak. Unik, iya, memang unik. 7X kayak nama boy band. Boy band. Jadi, mungkin orang tua dulu ingin memberikan nama, karena saya lahirnya di bulan April, itulah Govrilnya itu. Dan 7-nya itu, itu 7, mungkin X-nya itu orang tua itu mau bikin 8, 7-8, April 7-8. Oh, tahunnya gitu ya Pak? Iya, seharusnya ada kan E, E, G, H, T, ya kan 8, tetapi ya mungkin di Ijazah sudah E sama X, seperti itu, ya sudah akhirnya sampai sekarang. Oh gitu, berarti Govril ini April, 7 kemudian tahun lahir ya, X-78 gitu ya Pak? Iya, itu yang membuat ketika banyak orang bertanya kenapa 7X, dan mereka banyak bertanya, oh. Unik ini Pak. Unik ini, artinya apa, jadi saya sempat kebingungan. Saya pikir anak ke 7, bukan ya Pak ya? Bukan, saya anak ke 5 dari 8 bersaudara. Oke, itu dari keunikan namanya ya Pak ya? Itu dari keunikan namanya, iya. Bapak tadi mention tugas di? Di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat. Boleh nggak Pak, kita kenalin dulu nih sama Sumpet Gakum ya. Sumpet Gakum yang kalian belum pernah ke Taman Nasional Kerinci Sebelat, nih kita mau kasih informasi soal kali, kepada kalian ya. Soal Taman Nasional Kerinci Sebelat ini, gitu ya. Kita mau tanya-tanya sebentar ya sama Pak Govril. Boleh dong Pak dikenalin Taman Nasional Kerinci Sebelat, nih apa sih, gitu. Ada apa aja, apa yang unik. Terus kira-kira ada satwa, flora yang unik-unik di sini? Ya, di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat ini, dia terdiri dari 4 provinsi. 4 provinsi itulah Jambi, Jambi, Sumbar, Sumsel, dan Bengkulu. Dengan luasan lebih kurang 1,4 juta hektare. Itu luasan daripada Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat. Dan di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat ini, di wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat itu, yang terunik itu adalah dia mempunyai puncak tertinggi, yaitu Gunung Kerinci. Yang mempunyai ketinggian 3.850 mdpl, itu Gunung Aktif sampai saat ini. Jadi itu salah satu keunikan juga, dan salah satu ikon Taman Nasional Kerinci Sebelat. Dan Sebelat, Sebelat itu diambil dari puncak tertinggi kedua, yaitu berada di Kabupaten Lebong. Lebong dan itu ada di wilayah Bengkulu. Dan itu letaknya di hulu air Sebelat. Nah, air Sebelat itu tempat kami tinggal. Muarahnya, nah, muarahnya itu ada di Kabupaten Bengkulu Utara, kecamatan Putri Hijau. Itu kalau Sebelat. Nah, keunikan lain yang ada di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat ini, tentang Pauna. Pauna dia banyak, ada satwa kunci, ada gajah, ada harimau, ada tapir, itu satwa-satwa kunci. Bada, satu-satwa kunci, dan itu 50-50 kalau Bada, itu kan kemarin dulu, dulu ada namanya Renewsirus Protection Unit dulu. Tapi sekarang sudah dihentikan di Taman Nasional Kerinci Sebelat. Terus kalau Pauna, dia ada Replesia, Arnoldi, ada Amor Fofalus, dan masih banyak lagi Pauna-Pauna yang lain, yang diminati untuk dilakukan penelitian di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Jadi itu, terus Taman Nasional ini dengan luasan yang sangat luas, 1,4 juta hektare ini, yang personilnya yang tidak begitu banyak lagi, karena sudah banyak pensiun, dan sampai saat ini juga sudah mendekati pensiun. Jadi uniknya juga Taman Nasional Kerinci Sebelat ini, apabila kita berjalan dari titik A, kita nanti akan ketemu lagi ke titik A itu. Oh, mutar gitu ya Pak? Mutar, jadi dia ketemu gelang. Oh gitu, bisa gitu ya Pak? Iya, bisa seperti itu. Dan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini, dia mempunyai tiga bidang wilayah. Wilayah satu itu Jambi. Wilayah satu Jambi dipimpin oleh kepala bidang, Pak Zaiduddin namanya. Terus, bidang wilayah dua itu di Sumbar. Terus, bidang wilayah tiga itu membawai dua provinsi, Bengkulu dan Sumsel. Itu Pak Mahfud. Dan juga, dia mempunyai enam wilayah. Enam wilayah, seksi pengelolaan wilayah. Wilayah satu itu di Jambi, di Sungai Penuh. Wilayah dua itu di Marabungo. Wilayah tiga itu di Pesisar Selatan, Painan. Wilayah empat itu ada di Solok Selatan. Wilayah lima itu di Luulinggau, Musirawas, Sumsel. Dan wilayah enam itu wilayah Bengkulu. Nah, wilayah enam itu membawahi kami Resort Bengkulu Utara Mungku-Muku. Nah, di wilayah enam ini ada tiga resort. Resort Rejang Lebong, Resort Lebong, dan Bengkulu Utara Mungku-Muku. Nah, Resort Bengkulu Utara Mungku-Muku ini, kenapa dinamakan Resort Bengkulu Utara Mungku-Muku? Dia dua kabupaten. Satu Kabupaten Bengkulu Utara, dan satu lagi itu ada Kabupaten Mungku-Muku. Jadi itu sekilas tentang Taman Nasional Kelinci Sebelat. Wilayah kerjanya Bapak? Saya di Resort Bengkulu Utara Mungku-Muku. Di Mungku-Muku Utara? Terima kasih kehutanan, terus kalau boleh diceritain juga kenapa sih kok di Taman Nasional Kelinci Sebelat? Ada keunikan, tadi kan udah disebutin ya keunikannya. Kalau mungkin ketertarikannya Bapak sendiri atau gimana, boleh? Iya. Terima kasih. Jadi saya sampai saat ini masih di Polhut Mahir kan, berawal dari Jagawana dulu. Jagawana, penempatan pertama itu di Taman Nasional Kelinci Sebelat. Saya mulai pendidikan, pendidikan Jagawana, namanya itu 97-98, terus mulai ditempatkan di tahun 1998 itu di Taman Nasional Kelinci Sebelat. Awalnya dulu kita masih kanwil, wilayah Bengkulu ini. Jadi SKN kanwil, tapi kita dipekerjakan di Taman Nasional Kelinci Sebelat. Kenapa ditempatkan di Taman Nasional Kelinci Sebelat? Saya juga baru tahu Taman Nasional Kelinci Sebelat itu setelah tugas. Setelah bertugas baru tahu bahwa mengenali wilayah Taman Nasional Kelinci Sebelat. Sebelumnya waktu saya masih di sekolah, saya belum mengenali apa itu Taman Nasional Kelinci Sebelat. Yang tahunya saya masih di sekolah itu kehutanan. Tapi suka naik gunung nggak sih Pak? Kan kehutanan bisa naik gunung juga ya? Iya, bisa naik gunung juga di Taman Nasional Kelinci Sebelat. Nah, tertarikan juga setelah ditempatkan, ini kan tuntutan. Karena penempatan ditempatkan oleh pimpinan, ya mau tidak mau kita harus menerima. Walaupun kita belum mengenali namanya Taman Nasional Kelinci Sebelat itu. Nah, tahun 1998 itu, itulah kita dari Bengkulu ini menuju ke Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh itu pun saya dulu belum pernah menginjakkan kaki. Sungai Penuh itu tempat balai besar Taman Nasional Kelinci Sebelat itu kan. Nah, di situ saya, wah ini Sungai Penuh jauh kan. Kita berangkat dari sini jam 10 sampai di Sungai Penuhnya itu subuh jam 5. Itu tahun 1998, itu pas demo waktu itu kan. Jadi itu saya ingat terus itu kan, sampai di Sungai Penuh pas tonton, wah ini pas lagi demo. Itulah pertama kali kami bertugas menginjakkan kaki di Sungai Penuh. Ketertarikan juga, ya sebenarnya belum tertarik dengan Taman Nasional dulu. Tapi setelah bertugas, akhirnya ada ketertarikan dan menjiwai kita bertugas di Taman Nasional Kelinci Sebelat. Pak, kita mau masuk ke penyelamatan satwa nih. Kalau dari tugas Bapak sendiri nih Pak, yang ada di Taman Nasional Kelinci Sebelat ya Pak. Untuk tugas penyelamatan satwa, gimana nih Pak? Mulai dari kapan, terus fokusnya kemana aja sih Pak? Kalau penyelamatan harimau ya? Iya, harimau. Harimau, Sumatera. Iya. Dengar namanya saja kita sudah takut. Harimau. Apalagi dari kecil, dari orang tua. Harimau itu kan salah satu binatang buas. Cakar tajam, tarinya tajam kan dan badan besar. Kalau orang kami menyebutnya itu kan orang wilayah Sumatera Selatan, Bunggul Selatan itu kan setul. Setul itu dan datuk, nenek, nah itu. Harimau itu Pak? Iya, harimau itu. Itu sebutan-sebutannya kan. Banyak sebutannya itu. Nah, di situ saya dengarnya saja sudah takut. Nah, saya kan di Taman Nasional Kerinci Sebelat itu ada namanya program Perestarian Harimau Sumatera. Nah, di situ didirikan para senior dulu kan. Mereka mendirikan salah satu unit ini untuk lebih spesifik ke Perestarian Harimau dan pengamanan. Saya belum, hanya sekedar tahu saja. Dulu masih bergerak di wilayah, hanya salah satu wilayah di Taman Nasional. Terakhir-akhirnya karena berkembang-berkembang ada pembentukan-pembentukan unit baru. Ini berdirinya kapan? Kalau Perestarian Harimau Sumatera itu unit ini berdirinya di tahun 2000. Awalnya itu tahun 2000. Itu sudah mulai ya Pak Perestarian Harimau? Mulai berkembang, terus berkembang ke wilayah Bengkulu. Dan saya ditawarkan sama pimpinan bagaimana kalau mau ikut gabung dengan Perestarian Harimau Sumatera. Ya, pekerjanya nanti kita patroli di dalam hutan, nanti kita flying camp dari titik A ke titik B, terus seperti itu. Jadi dia di dalam hutan, berjalan di dalam hutan. Jadi kerjanya itu mencari jejak, jejak harimau, indikasi-indikasi keberadaan harimau. Jadi nanti ketemu jejak kita ukur. Nah itu saya ditawarkan berawal mulai di tahun 2004, 2004 Januari. Itu saya mulai di training untuk gabung di Perestarian Harimau Sumatera ini. Dan ini para senior-seniornya itu ada Pak Rahmat Haripin, terus ada Eko Supriyadno, dan Johan Simurangkir. Ini itu senior-senior para pendiri Perestarian Harimau Sumatera yang ada di Taman Nasional Kerinci Sebelat. Dan ada juga penggagasnya juga, ada Pak Alip, terus ada Pak Rudi Janta, ada Dian Rizdi Aanto, Terus ada Pak Nandang, itu para penggagas-penggagas juga di Taman Nasional Kerinci Sebelat untuk Perestarian Harimau Sumatera. Terus ada lagi di wilayah Bengkulu ini ada Pak Tansri. Dan saya itu dulu di unit Bengkulu, ya saya yang namanya masuk hutan. Ketika kita sudah masuk hutan itu, auranya itu kan lain. Ini di dalam hutan, di bawah rayungan hutan lebat, terus itu harus ketemu jejak harimau yang menakutkan dan menyeramkan. Itu tahun 2004 sampai saat ini. Itu gimana itu Pak perasaannya? Perasaannya itu, mencari jejak harimau. Mencari jejak harimau, jejaknya yang harus kita ukur, terus itu ini pemangsa yang top predator. Tapi lambat laun, yaudah lah, ini kita jalani dan ini semoga menjadi amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk menjaga ciptaannya. Ya Alhamdulillah, kita lillahi ta'ala saja, dimanapun kita bertugas, apapun yang kita kerjakan itu pasti ada risiko. Pak, kalau misalkan kita mau, tadi kan Bapak bilang masuk hutan untuk cari jejak harimau, berarti kan untuk mengetahui posisi si harimaunya ya Pak. Kira-kira bisa tahu di hutan itu ada harimau itu apa sih yang dilihat Pak, selain jejaknya tadi? Iya, selain jejak ada indikator-indikator keberadaan harimau itu. Ada jejak, terus ada cakaran, kaisan di tanah, ketika dia cakarnya di tanah, dia nanti di tanah atau dia mencakar di pohon nanti kan. Terus ada juga dia membuang air seni, terus ada buang kotoran air besar, dia pop kan. Nah, di situ kita bisa membedakan antara misalkan kucing-kucingan itu hampir sama saja. Ngekotorannya, kalau pemakan satwa itu, pasti ada rambut-rambut di situ, ada tulang-tulang. Tapi kalau harimau ini lebih tahu gitu, ini kadang lebih besar untuk kotorannya. Ya kalau kucing, itu di situ. Itu yang membedakan harimau ya dengan hewan lain? Nah, terus tapak-tapak juga, dia lebih spesial kalau harimau ini. Kalau tapaknya misalkan harimau nih, kita mau bedain ya, harimau sama apa yang lebih besar lagi itu beruang misalkan ya. Itu berapa sih pak tapak senti ukurannya? Kalau beruang gitu kan dia lebih ada jari, terus seperti kaki manusia ya kan. Tapi harimau dia lebih membulat. Kalau ukuran dewasa harimau itu berukuran bisa sampai 14 x 13 cm panjang itu 14, lebar 13, terus lebih bantal tumitnya itu, itu ada yang 11 x 12. Nah, itu sudah dipastikan itu adalah harimau. Tapi kalau jenis kucing-kucingan itu dia lebih kecil. Nah, anak kan itu dia lebih cenderung ke kecil. Nah, uniknya lagi dia kan antara tapak kaki depan dan kaki belakang itu berbeda. Itu lebih besar kaki depan. Oh, betul. Ini kalau dari tapak aja kita bisa tahu dia dewasa atau dia anak. Kalau jenis kelaminnya bisa ketahuan nggak tuh pak si harimau ini? Kalau dari tapak, kalau para ahli sebenarnya dia lebih mengetahui. Kalau kami kan hanya mengetahui indikator, kami belum bisa menentukan, oh ini tapak perempuan. Tapi dia lebih cenderung kecil kan misalnya. Kalau dewasa itu biasanya lebih kecil kalau yang betina. Nah, kalau anakan dia biasanya itu. Kalau masih anakan masih di asuh sama indukan, itu biasanya ada lebih dari satu. Di situ ada tapak induknya, terus ada anakan. Nah, di situ itu masih masa asuh. Oh, bisa memastikan itu ya? Iya, masih. Berarti si harimau ini lagi ada anak dia? Lagi ada anak. Iya, ada asuhan dia. Di satu wilayah hutan itu bisa berapa harimau pak maksudnya? Kalau wilayah hutan... Kita menghitung harimau ya pak? Iya, dia harimau itu kan sifatnya soliter. Soliter, dia menyendiri dan tidak hobi dia berkoloni kan. Jadi harimau itu dia mempunyai wilayah-wilayah sendiri. Misal, harimau A ini tidak mau nanti bercampur dengan harimau B. Yang dewasa ya? Iya, yang dewasa. Nanti takutnya dia bendrok. Wilayah jelajah harimau itu bisa sampai 50 km persegi. Nah, campurnya harimau itu kalau kita baca-baca terus dari para ahli terdahulu, para peneliti, harimau itu bercampur ketika masa kawin. Nah, dari masa kawin. Ketika mereka sudah masa kawin, nanti sudah mereka kan tahu tuh hamil atau enggak kan. Jadi nanti si betina ditinggal sampai nanti melahirkan. Sampai melahirkan nanti indukannya mengasuh anak, 6 bulan diajarkan untuk berburu sampai nanti dia bisa berburu sendiri di 1 tahun 6 bulan, 18 bulan kan. Itu nanti akan dilepaskan. Apalagi sudah umur 2 tahun, di situ harimau itu sudah pandai berburu-buru, dia akan mandiri dan mencari wilayah teritori sendiri. Bahkan dia enggak mau sama induknya ya? Iya, tidak akan tegak-tegak-tegak-tegak. Iya, akan misal. Misal itu berarti dia di 50 km itu ya? Iya, dia di 50 km itu. Itu terbukti ketika ini kan kita di satu jalur itu, nyarang sekali kita temukan ada jejak yang ukuran yang berbeda. Pasti itu pasti sama. Ya karena mereka juga membikin tanda sendiri dari bau-bau. Karena harimau itu dia mengenali wilayah, mengenali dengan harimau lain dari bau. Oh gitu, makanya dia enggak mau datang ke situ sudah tahu ya? Dia sudah tahu, oh ini wilayah saya nih. Nanti kalau mereka ketemu dia takutnya bentrok bertarung. Oke, jadi saling menjauhi gitu ya? Saling menjauhi. Pak, ini Bapak tadi sudah menyelamatkan harimau sejak tahun berapa tadi? Kalau pertama kali gabung dengan persediaan harimau itu tahun 2004. Dan pertama kali saya menyelamatkan harimau yang terkena jerat itu di tahun 2007. Oh, pertama menyelamatkan harimau? Pertama kali itu di tahun 2007. Jadi waktu itu kita mendapatkan informasi dari kawan-kawan BKSDA Bungkulu. Kita kan posisi kita di Putu Hijau waktu itu kan. Mendengar informasi dari kawan-kawan BKSDA Bungkulu. Dan mereka mendapatkan informasi dari masyarakat. Dari masyarakat dan informasi ini tersebar. Bahwa ada harimau yang terkena jerat seling babi. Nah, jadi di sore hari itu, kami setelah mendapatkan informasi itu, kami mengumpulkan. Dikumpulkan oleh kawan-kawan BKSDA, Taman Nasional, yang kawan-kawan yang bekerja di harimau. Dan diberikan informasi, tapi belum bisa kami pastikan bahwa itu harimau. Kami baru dapat informasi. Karena masyarakat kadang, misalnya jenis kucing-kucing ini, dibilangnya harimau juga. Jadi kita belum bisa memastikan. Nah, kita pasti itu, ada waktu itu ada yang memberikan foto. Tahun 2007 kan belum ada WA waktu itu, kan susah. Enggak seperti sekarang ini, udah lancar kan. 2007 itu, ya masih, ya HP seduler. Paling hebat dulu kan Blackberry, kan. Itu pun kalau orang-orang tertentu. Nah, kita dapat print out waktu itu. Wah, ini Pak gambarnya. Jejaknya? Bukan, harimaunya. Jadi ada yang moto kan. Berjerat itu ya? Iya. Di fotonya, terus kita pasti bilang, wah ini belangnya, udah ini. Belang harimau ini. Udah baru kita bentuk tim, BKSDA Bengkulu. Terus itu, Taman Nasional, Kelinci Sebelat, D-Resort Bengkulu Utara Muku-Muku. Terus kita juga melaporkan kepimpinan, mohon arahan seperti apa, kan. Jadi, gabung lagi dengan stakeholder lain yang di wilayah terjeratnya harimau tersebut. Ya, ada kepolisian, dengan koramil. Kita ke lokasi. Dari kecamatan ke lokasi itu lebih kurang satu jam setengah ke lokasi terjeratnya itu. Terjeratnya itu kan di pinggiran hutan sekunder kayak gitu. Jadi, kakinya terjerat. Terus, kita kan dengan BKSDA Bengkulu. BKSDA Bengkulu kan ada dokter hewan di situ. Nah, kita gabung juga sama dokter hewan, dokter Ernie Suyanti. Dan dia yang mempunyai, yang lebih berkomenten masalah itu, masalah pembiusan, masalah penyelamatan. Nah, kita hanya membantu, tinggal menunggu arahan dari beliau. Seperti apa nanti. Jadi, sudah sampai di lokasi, kita pastikan, wah ini harimau terjerat. Dia meraung-meraung, meronta-meronta. Dan kita lihat di sekitaran situ, pepohonan, ranting itu sudah banyak yang hancurkan, patah-patah. Berarti kita bisa pastikan, kita amati lokasi sekitar, wah harimau ini sudah terjerat lebih kurang tiga sampai empat hari. Iya. Itu bisa kita lihat, kita bisa melihat itu jarak sekitar 10 meter kan. Karena kita lihat, kakinya itu terjerat. Tapi kita masih tetap waspada. Takutnya nanti dengan diam berontak, kaki yang terkena jerat ini putus. Lepas takutnya putus. Karena ini kan sudah, disini sudah luka, sudah mulai genting. Nanti saya perlihatkan foto-foto ya kan. Terus, ada di situ kita lihat, sudah mulai menghitam. Nah, bekas jeratnya itu. Nah, itulah pertama kali saya menyelamatkan, gabung dengan kawan-kawan untuk menyelamatkan satu ekor harimau. Tapi, mohon maaf ini karena setelah dilakukan pengobatan, perawatan oleh medis, oleh dokter hewan. Nampaknya dia tidak bisa diselamatkan karena dokter hewan juga menyatakan, wah ini sudah infeksi, sudah banyak ulat, sudah mulai membusuk dan parah. Terlalu lama tadi ya Pak 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 Pak. Iya, mungkin sudah terlalu lama. Karena kayak di lokasi kena jerat itu kita tidak tahu kan tingkat kebersihan, steriennya seperti itu. Apa dia kena dehidrasi waktu itu kan, sudah berapa hari kan tidak makan. Dengan berkurangnya energi, akhirnya kesehatan dia drop terus. Nah, itu kita rawat waktu itu di resort kita, waktu itu di resort pemutara muku-muku. Kita ada mes waktu itu kan, tidak ada ruangan khusus untuk perawatan itu. Tapi, tadi lebih kurang satu bulan kita rawat, karena kesehatan drop, ya sudah. Dia mati dengan sendirinya. Berarti tidak bisa diselamatkan? Ya, tidak bisa diselamatkan. Jadi, setelah kita bikin, kita dokumentasikan, kita identifikasi, terus kita bikin berita acara, dilaporkan sama pimpinan, yang kawan-kawan BKSDA menyampaikan ke pimpinan BKSDA dan kita di TNKS menyampaikan laporan juga ke kepala balai dan kepimpinan kita. Jadi, yang pertama kali saya menyelamatkan harimau Sumatera yang pengalaman pertama lah itu untuk menyelamatkan harimau, harimau yang ditakuti berbadan besar, top predator. Ketika kehilangan si harimau ini, bagaimana Pak? Kita terasa juga, kita waktu sampai harimau itu kan kita masukkan ke ruangan, ada ruangan. Dia kondisinya sudah lemas? Kondisinya sudah lemas, tapi yang namanya harimau, kalau dia bersuara itu kan masih bau, masih ada suaranya. Jadi, kita waktu melakukan perawatan itu, baru itu kan ada harimau di depan kita, langsung harimau itu merontok, waw, itu langsung kaget gitu kan. Itu perasaan takutnya di situ, tapi perasaan sedihnya ini harimau sudah kita jaga pagi, siang, sampai malam kita bergantian waktu itu untuk menjaga, pikirkan, mengecek kesehatannya sama-sama, Mas Pujo, dari BKCA, Dr. Yanti tadi, seterusnya begitu itu, dan akhirnya kesehatan drop, kita merasa juga kehilangan. Ya seperti, ya kita jangankan harimau kan, ya harimau walaupun binatang, tapi dia dengan kita selamatkan, ya dia punya doa juga kan. Mungkin, mungkin dia punya doa, wah Bapak ini sudah, orang-orang ini sudah punya jiwa mulia untuk menyelamatkan, ya mungkin berdoa juga kan, itu. Ya rasa sedihnya, kucing saja peliharaan kita, ketika mati kita sedih, jangan kan kucing, misalnya kan, wah binatang kesayangan, mungkin kan yang kita pelihara, itu ketika mati kan, sedih juga. Sebulan dirawat, kemudian, akhirnya bisa diselamatkan. Berapa banyak Pak, harimau yang sudah diselamatkan? Kalau yang diselamatkan, itu dalam kondisi, dalam keadaan hidup, kita gabung dengan kawan-kawan itu, kita kan kerja tim, kita tidak bisa sendirian untuk penyelamatan ini. Kan beberapa tim, kan namanya, kerja ini berat kan, tidak bisa kita sendirian, bukan kawan-kawan KSDA, dengan kawan-kawan Kepolisian, dari kawan-kawan TNI, pemerintah setempat, pada desa camat, itu kita sudah, yang dalam kondisi hidup, ada di wilayah saya, di wilayah Bengkul Utara, Muku-Muku itu, sudah, sudah tiga, tiga kan, tiga ekor, dan Alhamdulillah, satu, karena konflik, konflik sekarang ini masih hidup kan, tapi masih perawatan, dan itu masih di wilayah Muku-Muku, itu masih perawatan, nah karena dia cacat, itu tertangkap kamera trap, bahwa itu hari mau cacat, buntung, tetapi dia masih berkeliaran, dan dia masuk ke dekat perkebunan, nah maka diputuskan waktu itu, untuk melakukan pemasangan rangkap oleh BKSDA, saat itu BKSDA minta bantuan juga ke kita, dan saat ini masih perawatan. Nah ada juga yang kisah lucu, misal kita melakukan penanganan, ada laporan masyarakat, jadi kita mau menyelamatkan harimau, konflik, jadi ada salah satu tempat waktu itu kan, di salah satu wilayah, jadi sudah gabung juga nih, ada di polisian, jadi kita sudah bawa perangkap, perangkap jebak kan, ada, disiapkan umpannya sama desa waktu itu kan, pada desa siap, itu bisa kami, kambing, bisa anjing juga kan, atau bisa, nanti umpan yang di dalamnya itu, satwa mangsa, yang diterkam oleh si harimau itu, misalnya sapi diterkam di wilayah itu, nah itu nanti kita masukkan di situ, untuk melakukan pemasangan perangkap itu, nah saat kita lagi ngecek lokasi, ngecek lokasi itu kan agak tinggi tempat kita memantau itu, nah kita berjalan ke bawah itu, wah itu bisa, ada di ketinggian kita bisa, wah disitu nanti kita pasang ini, nah sudah kita pasang, sama tim, dengan masyarakat, dengan pemerintah setempat, siang kita pasang, kan kita waktu itu rombong nih, rame kan, tim, ada harimau itu di keliaran di situ, ada bisa diterlihat waktu itu, oke ini kita bisa nyatakan, wah ini harimau ini sudah terbiasa ketemu dengan manusia ini, harimau itu kan sifatnya jina itu kan, hampir sama dengan kucing kan, kita mana kalau mempasangkan perangkap, sore, kan gak terlalu jauh itu dari tempat kita tinggal waktu itu, dari desa, dari rumah kepala desa itu, kita cek, rombongan nih rame-rame kan, ada polisi, ada kawan-kawan dari TNI, ada kita dari TNKS, ada KSDA, masyarakat, ngecek, kita ini berdirinya, ini melihatnya itu ke fokus, ke perangkap jeba, ini udah dapat belum ini nih, udah masuk belum nih, kita perhatikan itu semua tuh, jadi masyarakat kan ada yang bawa anjing itu kan, nah anjing itu kan kalau takut sama harimau kan ekornya itu ngelipat ke bawah itu, wah ini heran nih, apa anjing ini ngelipat ke bawah ini, pasti ada apa-apa nih, ada masyarakat itu melihat, di bedur sembak-sembak belakang kita, gak jauh itu satu meter itu, harimau itu nongkrong di situ, oh gitu, dia justru ngeliatin bapak ya, melihat tim ini, kan berdiri di ini, melihat seperti ini kami kan, perhatikan itu perangkapnya adalah, udah ada belum, harimau nya, mengintai kita juga disini, wah waktu itu, kami lihat itu udah, buyar tuh, tapi gak sampai, gak cari ini, kita ke pondok, arah ke perangkap itu kan, itu ada jalan tuh, ke kebun-kebun-kebun itu, turun ke situ, lombongan tuh, nah pas kami di pondok ya, itu lihat ke belakang itu, nongkrong tuh hari mau di dekat kita, ini tadi, iya yang kita berdiri di tempat mantau, nongkrong dia seperti itu, wah ini kalau, wah ini, tapi gak tau kan, sifatnya seperti itu, mungkin sudah sering ketemu dengan manusia, atau apa kan, atau bertingkah, aneh seperti itu, nah kami arah ke perangkap, kami melihat perangkap itu, oh masih bagus, udah kami tinggalkan tuh, tinggalkan, tapi memang ada bawa senjata, senjata api, kan ada kan kawan-kawan dari kepolisian, tapi kan gak mungkin kita, ada prosedur untuk melakukan itu, gak mungkin kita langsung gitu kan, ketinggalkan, udah ada kawan yang memantau dari ini, dari pohon, bilang menyampaikan, wah harimau udah dekat tuh, itu kita, sekitar 50-100 meter kan, jaraknya itu, udah kami tinggalkan, udah, tinggalkan perangkap itu ke Pak Kades, tinggal lagi di situ, udah ngobrol-ngobrol, wah ini tadi, bahaya ini tadi, besok paginya setelah kita tidur, kita lihat, ada jejak lagi di situ, hari mau itu, di sekitar perangkap, bukan, di sekitaran desa, di sekitaran, iya dia mungkin ke dekat situ, masih keliling desa, masih keliling di situ, nah sudah berapa hari kita lakukan pemantauan, di situ kan, perangkatan konflik di situ, akhirnya tidak terlihat lagi, karena itu kan dia, kemungkinan hari mau ini terjebak, tersesat, mungkin di atas, ada kawasan hutan, ada tamu nasional, ada HPT, di situ kan dia terjebak di situ, mungkin, dia mengejar mangsa, mengejar mangsa, akhirnya mangsa itu ke arah ke kebun, nah di situlah dia terjebak, sebenarnya nggak ada niat itu mengganggu manusia itu, iya tidak ada niat itu mengganggu manusia, kita nya jadi takut, saya juga takut, tapi kalau hari mau terjebak, itu dia bisa balik lagi ke perusahaan? itu bisa, bisa, bisa kembali lagi, ya kan, ke lokasi itu, asal diarahkan, kita bisa mengarahkan, misalnya kan, kita dengan bunyi-bunyian tadi, bunyi-bunyian ini, kita harus mengecek juga lokasi, kita arahkan ke, bunyi-bunyian apa itu Pak? itu bisa kita dengan meriam, misalnya kan, dengan meriam karbit, dengan meriam bambu, dengan petasan, itu kita untuk mengarahkan, tapi kita harus cek juga kondisi, yang di depan itu seperti apa, jangan kita mengarahkan ke arah utara, rupanya di situ ada pemukiman, jadi kita harus perhatikan juga, sebelum kita melakukan penghalauan itu, kita harus memperhatikan wilayah sekitar, gitu, nah itu yang di, yang di, itu, pertama penghalauan juga itu, ada juga, ada informasi masyarakat, wah Pak, menyampaikan, ada lagi nih, harimau kena jerat babi juga, itu di kebun, kebun sawit, kan kebun sawit, kebun-kebun sawit di wilayah situ kan sering tuh, pemasangan jerat, jerat-jerat, jerat seling, nah kita cek, itu memang harimau, awalnya itu terjerat, itu harimau, karena jerat babi ini kan gak terlalu kokoh, harimaunya cerit-jerat, tersangkutlah kayunya ini di salah satu batang, kita nunggu dokter hewan, tim yang lain, dari bengkulu, pas lagi menunggu itu harimaunya itu pergi, gitu, masih terjerat? masih terjerat, oh jadi jeratnya terbawa? iya terbawa, itu sudah sore kan, sudah jam 5, malam itu gak bisa tidur, wah takutnya harimau itu kembali ke arah, dan dia terluka juga ya? iya terluka, nah itu pengalaman juga di dalam penyelamatan harimau ini ini banyak banget pak, pengalamannya mulai ada yang penyelamatkan terluka, terus sampai ada yang dikejar juga ya, ditontonin sama harimau ini ya, bapaknya yang ngeliatin perangkap malah diliatin lagi pak, kalau misalkan tantangan sendiri pak, penyelamatan harimau ini apa aja sih pak tantangannya? kalau tantangan ini banyak sebenarnya mbak, ini karena kita menaruhkan nyawa juga, tapi itu tadi karena tugas juga dan insya Allah ketika kita itu bertugas dengan niat yang mulia, mudah-mudahan kita itu dilindungi juga sama pencipta kita kan, tantangannya itu misal untuk ke lokasi konflik itu kita harus melintasi jalur yang susah, terus melakukan pemasangan perangkap jebak juga kita harus membawa perangkap besi yang berat, terus juga dengan masyarakat itu salah satu tantangan juga kan, untuk meredam masyarakat itu supaya mereka itu tidak terprovokasi, ini salah satu tantangan, salah satu tantangan yang dihadapi oleh para petugas di lapangan ini, di dalam kawasan juga di dalam hutan itu salah satu tantangan juga kita dalam tugas pohon, tumpang, air, banjir, badai dan semuanya itu, itu salah satu tantangan. Taman alam dan juga dari sarana-prasarana ya? Iya, sarana dan prasarana. Kalau dalam menghadapi masyarakat sendiri nih pak, dari Taman Nasional Kerinci Sebelat ini ada semacam sosialisasi kah tentang harimau atau gimana? Kalau dari kita di Taman Nasional itu kan kita tetap juga ada edukasi kan, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, kita memberikan penyuluhan kan, tentang tumbuhan satwa liar juga kan, itu ada juga kan, bergabung juga dengan kawan-kawan dari BKSDH kan, yang lebih kompeten dan kawan-kawan stakeholder yang lain, memberikan edukasi, memberikan edukasi bahwa harimau ini mereka mempunyai habitat, nah habitat mereka itu adalah rumahnya, rumahnya dan itu harus kita jaga. Rumah kita saja misalnya terganggu, marah kita kan, ya apalagi binatang, binatang yang tidak punya pendidikan, yang tidak punya pikiran dan apa segala macam, ya mereka, tahunya mereka ketika habitat mereka dirusak, tempat mereka berburu, tempat mereka mencari makan, tempat mereka tinggal dihancurkan, pasti mereka akan marah. Nah itu tetap kita berikan edukasi, berikan penyuluhan kepada masyarakat, agar tetap menjaga kelestarian hutan, tetap menjaga kelestarian satwa mangsa harimau. Jadi satwa harimau, misalnya rusak, rusaknya ini makanannya harimau, itu kita buru, makannya harimau itu kijang, kijangnya juga kita buru. Habis. Iya, babi misalnya kan, selain terkena virus, diburu juga. Nah akhirnya habis. Nah apa yang dimakan lagi sama babi, eh sama si harimau, kalau makanannya sudah kita buru. Habitanya kita, para oknum hancurkan, dengan alasan mencari makan, dengan alasan untuk mempertahankan hidup, dan terus lagi satwa buruannya itu juga diburu. Jadi harimaunya habis. Habis untuk apa yang dimakannya lagi. Makannya kadang mereka keluar, misalnya kan dari hutan, ke pinggiran pemukiman, di situ ada ternak, ternak juga di situ digembala oleh yang punya, misalnya ditinggal gembalanya ini, dan di situ ada terihat misalnya, gembalanya diikat, misalnya kan diikat di pohon, biar enggak kemana-mana. Tapi itu jadi incaran, misalnya sama harimau. Nah itu jadi diburu sama harimau, dimangsa. Nah sebenarnya itu. Mereka tidak ada lagi mangsa di hutan, di sekitaran rumah mereka, di habitatnya, nah mereka mangsa ke luar. Iya. Gitu ya Pak. Jadi lebih kepada perlindungan baik ekosistemnya, maka bisa berhasil melindungi. Iya, itu ekosistem, habitatnya kita jaga, mudah-mudahan populasi juga terjaga. Pak, kalau misalkan harapan Pak, kedepannya untuk penyelamatan harimau ini, gimana Pak? Kedepannya untuk harapan saya, saya mengharapkan ke para pemegang kebijaksanaan, untuk lebih memberikan wawasan, terus itu peningkatan kapasitas kepada petugas-petugas lapangan, atau menempatkan petugas-petugas lapangan, baik itu polhut, penyuluh, atau peh, yang ada di tempatkan di wilayah, untuk sama-sama menjaga kestarian habitat, satwa ini. Terus juga saya berpesan dan harapan juga kepada para junior-junior, para junior itu, ya sama-sama kita menjaga, nanti kan keberlangsungan kestarian, satwa, maupun kawasan tamnasional, terus kawasan hutan yang lain, hidup produksi, terus kawasan jagar alam, misalnya kan itu harus kita jaga, itu harapan saya, jadi kita sama-sama untuk menjaga ini, karena ini adalah salah satu harimau terakhir yang ada di Indonesia, jadi tinggal yang ada di Sumatera, itu lebih kita ngobrolnya ke harimau, itu harimau terakhir, setelah harimau Bali dan Jawa sudah dinyatakan punah, dan tinggal lagi harimau Sumatera, nah harimau Sumatera yang kita jaga di sini, di sekitaran Prisir Sumatera, di Samudera Hindia, dekat Samudera Hindia ini, ada juga kawan-kawan mungkin yang berada di wilayah tengah, di situ kan, wilayah lain, terus ada wilayah utara lagi, jadi kita tetap sama-sama untuk menjaga ini. Sebenarnya penyelamatan harimau ini, butuh kolaborasi juga ya Pak ya, berbagai pihak ya Pak ya? Ya, butuh kolaborasi untuk menjaga kestarian, ini tidak bisa ini kerja sendiri, cuma TNKS saja? Cuma TNKS saja, atau KSDA saja, atau pihak Pemda saja, jadi itu tidak bisa, jadi kita harus sama-sama, misalnya komolisian di situ, komolisian juga, TNI juga di situ, kita harus sama-sama berkolaborasi, kalau sendirian ini susah, termasuk masyarakat juga mungkin? Ya, termasuk masyarakat, masyarakat itu kita ajak bermitra, terkadang kita mohonkan informasi kepada mereka juga, untuk memberikan informasi ke kita, terkait keberadaan harimau, apabila sudah ada, dan masuki ke pemungkiman, jangan bertindak anarkis terhadap pesawat tersebut, kita harus lihat dulu, kondisinya seperti apa. Tadi, kalau Bapak sempat memberikan sedikit, sosialisasi, mungkin ada edukasi juga ya Pak, ya ke sekolah-sekolah, atau gimana tentang penyelamatan harimau ini? Ada nggak Pak? Ada, kalau edukasi ke sekolah-sekolah, itu tetap, itu kan di usia dini, mulai dari usia dini, di usia dini, itu kita memberikan edukasi, kepada anak-anak SD, sekolah dasar, tingkatan dasar, kalau orang-orang tua kan susah juga memberikan edukasinya, karena mereka sudah beda mindsetnya, kalau lebih baik kita memberikan edukasi kepada, bukan nggak penting orang tua, orang tua juga penting kita untuk pemikirannya, orang-orang dewasa, yang lebih, ini kita ke tingkat usia dini, anak tingkat dasar kita, kita kalau di wilayah Bungku Utara, Bungku-Bungku di Resot, itu kan ada kantor Resot, terus ada sejenis, ada aula kecil seperti itu, ketika kita mendatangkan anak-anak sekolah, kita berikan edukasi, memperkenalkan, harimau, seperti apa harimau ini, itu yang penting itu kita, pembelajaran dasar saja, berapa lagi yang ada, seperti apa nanti ketika harimau ini sudah habis, tingkat dasar, ada juga kita yang datang, kita datang ke sekolah, untuk memberikan edukasi ini, ada kita memberikan edukasi ke sekolah, sekitaran kawasan, Taman Nasional, itu tetap kita berikan edukasi, ke tingkat-tingkat dasar, ada juga sampai ke tingkat SMP, sekolah menengah pertama, kita memberikan edukasi juga, jadi setelah mereka dewasa nanti, dia akan mengerti, ada awareness juga, seperti saya dulu kan, diberikan, kalau dulu orang tua memberikan, segit pengetahuan itu dengan cara mereka, wah ini jangan diganggu, nanti kamu, terkapnya, lebih ke takut ya, lebih menakut-nakuti, kalau sekarang ini kita lebih memperkenalkan saja, kepada anak-anak, jadi jangan mereka nanti, setelah dewasa, mereka salah, jadi mereka tidak mempunyai pengetahuan, mereka juga ada kan, pengetahuan lain di sekolah, tetapi kalau kita yang menyampaikan, mungkin ada, lebih menerima mereka, tapi itu tidak terlepas lagi, dari orang-orang yang lebih berkomentara, misalnya kalau penyuluh, nanti kan bisa menyampaikan yang lebih ini, karena Paul Hood itu, dituntutnya, apalagi kita, Paul Hood Tuhan, harus dituntut, serba bisa, iya, serba bisa, kadang, menjadi penyuluh, harus bisa, harus menjadi Paul Hood, ya juga harus, ya kadang kita, menjadi, ya sekarang ini ada sebutan kawan, Paul Hood Sariah, akhirnya, jadi Paul Hood Sariah, jadi senyum, sapa, salam, gitu, jadi Paul Hood itu, harus lebih, semang, lebih memasarakat, iya, nah itu, terakhir kita tugas, apalagi ke tingkat, sekolah, misalnya datang itu, karena kita melepaskan baju dinas seperti ini, jadi mereka tidak ada rasa takut, nanti kita pakai baju biasa, tetapi tetap, kita menggunakan simbol-simbol, melambangkan kita kini ada petugas, nah kita petugas juga, misalnya kan, ke salah satu desa, salah satu desa itu di pinggir kawasan, kalau kita pakai yang dinas, itu takutnya mereka takut, pakai dinas lengkap, uang pangkat-pangkat-pangkat, cenderungnya ke situ, yaudah, kita ubah, kita ubah, seperti apa, walaupun, di dalam sini, kita kadang tidak terima, wah ini harimau dibunuh, terus kawasan kita dihancurkan, yaudahlah kita sedikit, merubah penampilan kita, untuk bisa diterima, untuk lebih diterima, dan lebih membawa dengan mereka, karena itu pesannya penting Pak, penyelamatan harimau, tadi Bapak bilang, yang jumlahnya sudah semakin sedikit, dan satu-satunya, spesies harimau yang ada di Indonesia, harimau Sumatera, itu penting banget, untuk bisa diterima, pesannya oleh masyarakat, dan harus bisa di, apa ya, masyarakat juga harus bisa, menjaga, membantu Bapak menjaga, menjaga harimau ini, Pak, terakhir Pak, sebelum kita tutup podcast ini, ada pesan ya sih Pak, mungkin buat, yang muda-muda nih, gen Z, milenial, atau mungkin buat, masyarakat secara umum, boleh Pak? Ya, kalau, untuk, gen, yang, lebih milenial, anak-anak milenial ini, ya, kita sama-sama menjaga, harimau ini, ciptaan Tuhan juga, dan juga, mempunyai hak untuk hidup, hak untuk dilindungi juga, itu, 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 berapa kali, sudah, dari kawan-kawan kita, penggiat-penggiat, terus, para yang peduli, dengan harimau ini, sudah berapa kali, mempertaruhkan nyawa, misalnya ada, anggota kami juga, dan kawan-kawan BKSDA, juga, sudah mempertaruhkan nyawa, juga, untuk itu, itu, itu memang, ajal, tapi, ajalnya di dalam hutan, dan, sudah melaksanakan tugas, itu, ada, Pak Selamet, terus, ada Pak Abu Kamil, itu BKSDA, terus, ada, namanya, Pak Hendar, terus, terakhir, anggota resort saya juga, waktu itu kan, Pak Gunawan Saipullah, dan, Pak Sudirman, itu, meninggal, dalam keadaan tugas, untuk melestarikan, Taman Nasional, untuk melestarikan, jangka panjangnya, harimau, tetapi, kita antarkan, di dalam keadaan hidup, dan kita jemput, dalam keadaan tidak, bernyawa, nah, di situ, saya, saya, sampaikan juga, ke orang, banyak hal layak, ramai, bahwa, kita bukan hanya, bertugas, untuk, diri kami, kita juga berperang, di dalam hati kami, kita juga, ketika berangkat tugas, kita harus meninggalkan keluarga, kita meninggalkan istri, kita meninggalkan anak, kita mempunyai tanggung jawab, ini kita sama-sama, jadi, bahwa, untuk menjaga, kelestarian ini, bukan hanya, petugas, bukan hanya, Taman Nasional, bukan hanya, BKSDA, ini tanggung jawab, kita bersama, baik, terima kasih, Bapak, ini obrolannya, seru banget, sobat Gakum, dan masih banyak lagi, sebenarnya, yang bisa diobrolin, soal penyelamatan, Harimau Sumatera, tapi, segini dulu, obrolan kita, di Gakum Podcast, kali ini, terima kasih, Pak X, semoga kita bisa, ngobrol tentang, penyelamatan Harimau, di lain waktu, dan kita bisa ketemu, dengan sobat Gakum, di lain waktu, jangan lupa, sobat Gakum, untuk ikutin terus, Gakum Podcast, di kanal Youtube, Gakum KLHK, dan juga, kalau kalian suka, sama kontennya, jangan lupa di share, ke orang terdekat, dan jangan lupa, dikasih thumbs up, oke, sampai jumpa, kemudian, oke, seakjowanie, seakj GSK, tahun, moment, kemudian, denkangga, kim, tang, tenemos,